Hai siapakah klaster Gunung Agung warisnya siapa ini Ali waris bapak wali siapa mbak ada pacaran resepsi namawik namastu iya namastu iya namastu iya namastu waham swastiastu waingi erintara manggalo timpan reksa CASF titilang saking klaster Gunung Agung janji ngemijiran cerita Garuda Sakti kisah ini diambil dari sepenggal cerita ramayanan yang mengisahkan tentang kepahlawanan Garuda Sakti dalam keberanian menegakkan kebenaran dan mengukap kejahatan jah 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 joe sebagai raja di ayurnya dalam perjalanan tersebut mereka bercengkrama dan bercanda tiba-tiba Sinta melihat ada seekor kicak emas yang melintas Sinta tertarik akan kelincahan dan kemolekan kicak emas tersebut dan terus berusaha untuk menangkapnya kicak emas melompat dengan lincah untuk menghindar dari tangkapan Sinta Sinta yang tidak dapat menangkap kicak emas tersebut merasa sedih lalu mendekati Rama dan laksmana Sinta pun mengutarakan kepada Rama mengenai keberadaan kicak emas tersebut sang Rama yang tidak tega melihat Sinta menjadi sedih akhirnya berjanji untuk menangkap kicak emas tersebut lalu sang Rama berpesan kepada laksmana untuk menjaga Sinta dan tidak meninggalkan Sinta sebelum dia kembali akhirnya sang Rama pun pergi dan menangkap kicak emas tersebut mereka tidak menyadari bahwa kicak emas tersebut sebenarnya adalah siluman raksasa bernama surpa tenaka yang tidak lain adik rawana raja dari kerajaan kalengkau Sinta pun mulai gelisah karena Rama tak kunjung kembali sayung-sayung Sinta mendengar Rama meminta tolong Sinta pun kuatir dan meminta kepada laksmana untuk segera menyusun kakaknya laksmana menolak keinginan Sinta karena dia sudah berjanji kepada Rama untuk menjaga Sinta sampai dia kembali Sinta marah atas penolakan laksmana dan menuduh bahwa laksmana memang menginginkan kematian dari kakaknya agar nantinya dia bisa memiliki dirinya dan bisa dinobatkan menjadi raja di Ayodhya laksmana sangat sedih mendengar Bapak yang disampaikan Sinta akhirnya dengan berat hati laksmana pun menyetujui keinginan Sinta untuk menyusun rama laksmana memberi batas kepada Sinta dan meminta Sinta agar tidak keluar dari tanda rama laksmana yang menyadari rencananya berhasil akhirnya merupakan wujud menjadi seorang bagawan lalu sang bagawan mendekati Sinta Sinta yang sangat prihatin dan iba melihat sang bagawan tersebut lalu pelan-pelan mendekati sang bagawan Sinta pun menolong bagawan tersebut dan mengambil air minum untuk sang bagawan Sinta tidak menyadari bahwa dia sudah melanggar pesan laksmana dan keluar dari tanda yang dibuat laksmana sang bagawan lalu melarikan Sinta menuju kerajaan alangkal sang bagawan pun merupakan wujudnya menjadi rawana dan terus melanjutkan perjalanan menuju kerajaan alangkal di tengah perjalanan sang rawana bersama Sinta menuju kerajaan alangkal dan telah Garuda Sakti yang bernama Jatayu Garuda Sakti yang mengetahui Sinta dilarikan oleh rawana ingin membebaskan Sinta dari kegaman rawana dan terjadilah pertempuran antara Garuda Sakti melawan mengalami ketalahan sayangnya dipenggal oleh rawana dan rawana pun kembali membawa Sinta melanjutkan perjalanan menuju alangkal Garuda Sakti dalam keadaan sakit tidak mau menyerah dia terus mengejar berawana dan terus berusaha untuk membebaskan Sinta di dalam perjalanan Garuda Sakti untuk melamatkan Sinta akhirnya datanglah sang Rama bersama laksmana Garuda Sakti menceritakan kepada Rama bahwa Sinta dilarikan oleh rawana dan menceritakan tentang apa yang dialami Rama sebelum melanjutkan perjalanan Sarama pun mengobati sayap Garuda Sakti iya dia 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 siapa nanti dirak tetap tejen lama suatu oh ini nikit tetap ingin jagi yang ini tak boleh sang jatai akhirnya Garuda Sakti pun pulih kembali dan sayapnya dapat dikembangkan kembali lalu Rama laksmana dan Garuda Sakti melanjutkan perjalanannya kembali menuju alangkal untuk membebaskan Sinta akhirnya Sarama pun bertemu dengan rawana dan terjadilah pertempuran antara rawana melawan rawana setelah dipadar oleh saudara Rama Rama pun membebaskan Sinta dari genggaman Rawana Sinta begitu bahagia akhirnya bisa bertemu kembali dengan Sang Rama Kemudian Rama mendekati Garuda Sakti dan memberikan gelar kepada Garuda Sakti sebagai pahlawan Karena meski dalam luka yang parah Garuda Sakti tidak patah menyerah Garuda Sakti berani menyampaikan kebenaran dan mengungkapkan kelicikan Rawana Demikialah pemintasan kami dari klaster Gunung Agung Dengan berlandaskan program kajer kami Garuda Sakti Geberangkan keraedana serta kredit dan tingkatkan cekam untuk kemajuan bersama Kami di klaster Gunung Agung terus berjuang dan terus berusaha memberikan yang terbaik Dengan Garuda Sakti menuju puncak Gunung Agung Wah ini rasa beritahu tidak dia mengatur-ingkara, Gaudung agungnya berhenti Dung-gaya sering kayu-sara-saya Kirang langkung atur tidak tidak agung-ingkang Apa yang mengatur-ingkang Siasat tidak mengatur pramasanti Om Santi 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 Iya Kita berikan tepuk tangan Formasinya tetap ya Tetap saja Ini adalah grup yang tidak pernah diam Karena selalu sibuk